Pendekar buta, jilip 17. Leon Ki juga tidak berani main gila lagi. Ia cukup maklum akan kesaktian kakek ini, maka ia mengerahkan seluruh perhatiannya untuk menjalankan langkah-langkah witian jipte guna menyelamatkan dirinya. Tan Beng Kwi melongo sampai mulutnya terbuka lebar dan lupa ditutupnya kembali. Hebat terjangan-terjangan Song Bun Kwi yang kini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan Leon Ki. Akan tetapi lebih hebat pula gerakan-gerakan Leon Ki yang tetap panah bagaikan orang mabuk atau orang menari-nari menggila namun satu kalipun juga pukulan-pukulan kakek itu tak pernah menyinggung kulitnya. Hi, kakek Song Bun Kwi. Sudah empat puluh jurus lebih kau menyerangku dan masih tak mampu merobohkan, apakah engkau tidak mau berhenti juga? Seorang kakek tua bangka mengejar-ngejar seorang gadis cilik, mau apa sih? Cih, tak tahu malu benar. Seketika Song Bun Kwi menghentikan serangannya. Matanya mendelik saking marahnya. Dia tahu bahwa gadis ini tak mampu menyerang kembali karena agaknya hanya memiliki ilmu mengelak yang luar biasa sekali itu. Diam-diam dia kagum bukan main dan teringatlah dia kepada Kua Kun Hong. Daulu Kun Hong juga pernah membuat heran semua orang di Taisan dengan ilmunya mengelap yang ajaib. Apakah sama dengan ilmu yang dipergunakan gadis ini? Tetapi dia malu untuk bertanya. Sambil bersungut-sungut dia membentak. Aku kalah janji, siapa kejar-kejar iblis cilik macamu. Tan Bengkui, biarlah kali ini aku mengaku kalah bertaruh karena dia kali anakmu si setan neraka. Tetapi lain kali aku akan mencari kesempatan untuk melanjutkan pertandingan kita sampai puas tanpa gangguan setan ini dia lalu mengibaskan lengan bajunya yang buntung dan melangkah pergi dari tempat itu. Hei, sembun KWI kakek tukang pukul. Kalau gatal-gatal kepalamu minta di jatoh si orang, kau pergilah ke Cing Chowatung. Tentu kau akan berubah matang biru dan bengkak-bengkak sampai puas teriak lorki. Sembun KWI tidak menoleh tidak menjawab, akan tetapi diam-diam dia mencatat nama tempat ini. Ada apa sih di Cing Chowatung, pikirnya. Agaknya gadis itu hendak memamerkan kehebatan orang-orang tertentu di pulau itu. Hem, pikirnya sambil memperlebar langkahnya. Kalau aku tidak bisa mengobrak-abrik Cing Chowatung, bocah itu tentu makin memandang rendah kepadaku. Kalau yang tinggal di sana itu orang-orang yang ia andalkan, biar ku hancurkan tempat itu, baru ia tahu rasa dan mengenal kehebatanku. Dengan pikiran ini kakek itu lalu melanjutkan perjalanannya sambil berlari cepat dan mulai mencari keterangan tentang letaknya Cing Chowatung. Telah terlalu lama kita meninggalkan kuah Kun Hong, pendekar kita yang buta itu. Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, sesudah pertemuannya dengan Tan Ho kemudian mendengar keterangan-keterangan tentang kepahlawanan, bangkit semangat Kun Hong. Dia ingin sekali berdharma bakti terhadap Nusa bangsa. Ingin sekali dia menyumbangkan tenaganya untuk tanah air. Dia tahu betapa pentingnya artimah kota kuno yang menyimpan rahasia besar itu dan alangkah akan membaiknya kalau dia dapat merampas kembali benda itu dan memberikannya kepada Tan Ho. Akan tetapi apa dayanya? Dia seorang buta, bagaimana mungkin dapat pergi seorang diri ke pulau itu? Selain pulau itu penuh dengan rahasia-rahasia yang amat berbahaya, ular-ular yang berbisa, juga di sana terdapat orang-orang yang amat lihai. Sepeninggal Tan Ho, Kun Hong duduk termenung di dalam kudil rusak itu, dia menyesali keadaannya yang buta, bingung tak tahu apa yang harus dia lakukan mengenai niatnya hendak merampas kembali mahkota. Baru pertama kali ini semenjak dia buta, dia merasa menyesal bukan main. Teringat dia akan cewibis sehingga berkali-kali dia menarik napas panjang sambil di dalam hati menyebut nama kekasihnya yang telah tiada. Siapapun juga yang melihat keadaan Kun Hong di saat itu tentu akan merasa kasihan. Seorang pemuda buta yang pakaiannya kotor dan kemal, rambutnya juga awut-awutan karena pembungkusnya tidak rapi lagi, sepatunya penuh lumpur dan sudah bolong-bolong pula, duduk bersandar dalam sebuah kudil rusak yang juga kemal dan kotor seperti dirinya, menarik napas berkali-kali, kelihatan susah sekali. Dia merupakan seorang jembel muda buta yang amat miskin. Padahal bukanlah demikian sifat Kun Hong. Dia amat benci akan keadaan yang kotor dan walaupun pakaiannya sederhana, biasanya amat bersih. Sekali ini, karena keributan dan pengalamannya di pulau Chen Choa Tu, maka pakaiannya menjadi seperti itu dan dia belum mendapat kesempatan untuk mencari pengganti pakaiannya. Agaknya pada saat itu memang ada orang yang menaruh kasihan kepadanya, buktinya orang itu semenjak tadi berdiri memandangi wajah orang buta yang duduk menarik napas panjang berkali-kali sambil menunduk itu. Orang ini menggeleng kepala dan mendesislah helaan napasnya. Helaan napas yang halus panjang, namun cukup bagi Kun Hong untuk mengetahui bahwa ada orang yang secara diam-diam mengintainya. Tanpa bangkit dari tempat duduknya di lantai yang kotor itu, dia menoleh dan menegur lirih. Sahabat di luar, kalau ada keperluan dengan aku si buta, masuklah saja. Pendengaran Kun Hong yang tajam menangkap bunyi napas tertahan, lalu ada sambaran angin meliup masuk lewat jendela dan sepasang kaki yang amat ringan gerakannya turun di atas lantai dalam ruangan itu, di depannya. Dia kaget karena dapat menduga bahwa yang datang ini adalah seorang yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi segera jantungnya berdebar tidak karuan ketika alat penggandanya bekerja. Lubang hidungnya kembang kempis dan dia melompat bangun. Nona Hwi Kau. Kedua kakinya gemetar pada saat dia berdiri dengan tubuh agak membungkuk memberi hormat. Orang yang baru masuk itu memang Hwi Kau wadanya. Tentu saja Hwi Kau kaget dan heran bagaimana pemuda buta ini dapat mengenalinya sebelum ia membuka suara. Akan tetapi ia tidak peduli akan hal ini dan suaranya yang halus merdu itu terdengar penuh sesal. Kua Kun Hong, aku datang untuk perhitungan. Mari keluar dan pedang kita yang akan menentukan siapa yang harus mati menebus hinaan. Perih rasa hati Kun Hong. Dia menunduk, dahinya berkerut dan dia berkata, Aku tahu, Nona, tanpa kusadari, aku sudah melukai hati serta perasaanmu. Aku telah menimpalkan hinaan besar pada dirimu. Aku tak hendak menyangka lagi. Kau maafkanlah aku, Nona. Hwi Kau memandang tajam. Apa maksudmu? Kau, kau, tahukah kau apa yang telah menyakitkan hatiku? Dengan kepala masih tunduk, Kun Hong menjawab, suaranya lirih dan lambat, satu-satu seakan-akan amat sukar keluar dari lubuk hatinya. Aku tahu, Nona, atau setidak-tidaknya aku dapat menduga. Karena bujukan dan tipuan, kau mau menjalani upacara sembahyangan perkawinan dengan aku, mengira bahwa aku pun sudah tahu dan sudah setuju akan hal itu. Kemudian, di depan banyak orang, aku seakan-akan menolakmu. Inilah hinaan yang tiada taranya, yang paling besar yang dapat menimpa diri seorang gadis seperti Nona. Mendadak Hwi Kau menjatuhkan diri berlutut di atas lantai, pedangnya berkeron tangan jatuh dan ia menangis terisak-isak. Sedih sekali tangis ini dan Kun Hong maklum betapa perasaan gadis itu amat sakit, dendam dan penuh rasa malu, tertahan-tahan dalam dada bagaikan api dalam sekam. Hal ini berbahaya sekali bagi kesehatan, dan care, terbaik untuk memberikan jalan keluar adalah melalui tangis dan air mata. Karena itu, meskipun dia amat terharu dan berduka mendengar tangis ini, dia diam saja tak bergerak, hanya perlahan dia duduk bersila dan tunduk mendengarkan dengan kerut-merut di antara kedua matanya yang buta. Lama Nona itu menangis. Berita dan sakit hati yang selama bertahun-tahun sengaja dia tahan di dalam dadanya, sekarang seperti gunung berapi meletus dan hawa panas dapat mengalir keluar melalui tangisnya itu. Tiada hentinya air matanya bercucuran, terisak-isak dan sesenggukan sampai napasnya terasa sesak. Akhirnya reda juga desakan hawa dari dada melalui tangisnya ini. Dadanya terasa ringan kosong, dan seluruh tubuhnya menjadi lelah sekali. Tangisnya terhenti, tinggal isak kecil-kecil dan jarang. Ia mengangkat muka memandang laki-laki yang sedang duduk bersila dengan tubuh diam tak bergerak bagaikan patung. Di muka dengan mata meram itu kelihatan kerut-merut, amat menyedihkan. Siapa orang yang dapat menahan semua ini dia berkata lirih seperti kepada diri sendiri, suaranya sudah tenang tapi masih terputus-putus menahan isak. Perbuatanmu yang kau lakukan tanpa maksud menyakiti hatiku itu hanyalah merupakan pukulan terakhir yang mematikan kesabaranku dan membangkitkan perlawanan dalam hatiku. Tadinya aku telah putus asa. Ibu memaksa aku supaya menikah dengan pangeran Mongol yang kubenci itu. Kemudian muncul engkau yang mengakibatkan serangkaian peristiwa di pulau. Hampir aku mati disiksa ibu, kau melupakan keselamatan sendiri membela dan melindungi aku. Bahkan akhirnya kau pula yang memulihkan kesehatanku. Sesudah apa yang terjadi di dalam kamar pada saat kau mengobatiku, aku tak dapat menolak ketika ibu membujukku untuk menikah denganmu. Kata ibu kau pun sudah setuju, dan semua ini dilakukan demi menjaga nama baikku serta nama keluarga ibu. Tidak ada pilihan lain bagiku. Daripada menjadi istri pangeran Mongol yang kubenci, dan pula, kau amat baik kepadaku, dan seorang pendekar sejati, maka aku pun menurut. Tetapi siapa tahu, kembali gadis itu menangis. Aku sudah dapat menduga semua itu, Nona. Memang terlalu sekali ibumu, anak sendiri dibujuk dan ditipu, dibantu oleh orang-orang seperti Kacong Ho Atsu. Benar-benar aneh sekali. Kenapa pula ibumu mau mengambil aku sebagai, eh haha, sebagai mantu, padahal aku seorang buta tiada guna dan malah mendatangkan keributan di pulaunya. Kau pandai, ilmu silatmu tinggi dan luar biasa. Ibu dapat mempergunakan tenaga dan kepandayanmu. Hem, benar-benar jahat, demi kepentingan diri sendiri sampai hati mengorbankan anaknya. Nona, aku tidak percaya seorang ibu sejahat itu dapat mempunyai anak seperti kau. Hening sejenak, kemudian terdengar suara Nona itu amat lirih. Memang dia bukanlah ibu kandungku, ia menahan isak lalu melanjutkan. Meskipun kau orang luar, kau adalah penolongku dan kuanggap orang sendiri, maka biarlah rahasia ini ku buka padamu. Dahulu ketika aku masih kecil, ibu menculiku dari rumah ayah bundaku yang asli dan semenjak itu aku dijadikan anaknya. Dia amat kasih dan sayang kepadaku, sampai huis yang lahir. Memang mereka itu baik kepadaku, namun kadang-kadang, ah, entah mengapa, aku tersiksa batin, tak perlu ku ceritakan sejelasnya. Sampai kau muncul dan penolakanmu itu merupakan pukulan terakhir. Aku tak kuat lagi, lalu aku lari. Aku hendak mencari orangtuaku. Menurut penuturan seorang pelayan tua, orangtuaku seorang hartawan di kota raja, Shikwee. Sungguh baik niatmu itu, Nona, ku harap saja kau akan dapat berjumpa dan berkumpul kembali dengan orangtuamu, kata Kun Hang. Sejujurnya, suaranya mengandung iba. Tapi masih ada ganjalan di hatiku, gadis itu melanjutkan, suaranya gemetar, ganjalan terhadap kau. Aku merasa sangat terhina oleh penolakanmu, betapa tidak. Karena itu, menurutkan nafsu hati dan amarah, aku sengaja menantimu untuk membuat perhitungan. Maksudku, lebih baik salah seorang di antara kita tewas, takkan menjadi kenangan yang memalukan lagi. Kun Hang bangkit berdiri, wajahnya membayangkan kedukaan. Kau keliru, Nona. Kita berdua menjadi korban fitnah. Kau sekarang tahu, bahwa sama sekali tiada niat dalam hatiku untuk menghinamu, juga kau tidak pernah menghinaku. Kita hanya menjadi korban. Akan tetapi kalau kau memang merasa terhina olahku, nah, kau tancapkan pedangmu itu di dadaku, aku kuakun Hang sanggup menerima kematian di tanganmu. Tidak, tidak. Sekarang aku sudah insyaf. Kau sama sekali bukan menghina atau ingin mempermainkan, akan tetapi karena, kau memang, ah, siapa sih yang akan tertarik hatinya, inilah yang meragukan hatiku, ayah ibu sendiri andai kata melihat, belum tentu sudi mengakui. Apa maksudmu, Nona tanya kun Hang kaget mendengar betapa suara yang halus itu menggetar-getar penuh kesedihan. Tidak apa-apa. Nah, selama tinggal saudaraku akun Hang, aku hendak pergi mencari orang tuaku di kota raja, terdengar gadis itu menggeser kaki hendak keluar dari kudil itu. Mendengar disebutnya kota raja ini, teringatlah kun Kong akan urusan mahkota kuno, maka cepat sekali dia berseru memanggil, Nona Hui Kau, tunggu dulu. Gadis itu sering tak berhenti dan cepat sekali sudah kembali lagi ke hadapan kun Hong, seakan-akan memang ia mengharapkan pemuda buta itu memanggilnya kembali. Ada apakah tanya Hui Kau, suaranya penuh harapan aneh. Nona, aku hendak mohon sesuatu darimu, mohon bantuanmu, sekiranya kau tidak akan keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Beberapa kali kau telah menolong dan menyelamatkan nyawaku daripada maut, tentu saja aku siap sedia membantumu. Tak enak hati kun Hong ketika Nona itu menyebut-nyebut tentang pertolongannya, karena itu cepat-cepat ia berkata untuk menghabisi hal itu, aku hanya ingin kau memberikan petunjuk kepadaku, menjadi penunjuk jalan ke Cing Chow Atu, Nona. Hui Kau kaget bukan main dan memandang dengan mata melebar. Apa? Kau minta aku mengantarkan kau kembali ke pulau lalu dia menghapus kebimbangannya dengan pertanyaan, Kun Hong, apa kehendakmu hendak kembali ke sana? Berdebar-debar hati Kun Hong mendengar betapa Nona itu memanggil namanya begitu saja seakan-akan seorang sahabat lama yang sudah biasa saling menyebut nama tanpa banyak peraturan lagi. Aku harus kembali ke sana untuk mengambil mahkota yang dirampas mereka dari tangan lonki, katanya dengan suara biasa. Tapi mahkota kuno itu dirampas oleh Kacong Ho Atsu. Dia lihai sekali, belum lagi yang lain-lain. Meski aku suka membantumu, agaknya kita berdua takkan menangkan mereka, mana bisa mengambil kembali mahkota kemudian gadis itu menyambung cepat-cepat. Jangan salah duga bahwa aku takut, sama sekali tidak, aku suka membantumu. Akan tetapi, aku hanya mengkhawatirkan bahwa usahamu tidak akan berhasil dan malah kau akan tertimpa malah petaka. Kun Hang Menzura, penuh rasa terima kasih. Meski menghadapi bahaya, akanku tempuh karena hal ini penting sekali, lebih penting daripada nyawaku, ucapan ini keluar begitu saja sebagai gemah dari ucapan Tan Ho. Aku tidak berani mengharapkan tenagamu untuk melawan mereka, Nona. Dan andai kata aku dapat pergi ke sana sendiri, sudah tentu aku pun tidak akan berani minta bantuanmu karena aku maklum betapa berat memintamu kembali ke tempat yang telah menimpakan banyak kesengsaraan padamu itu. Namun apa dayaku, aku seorang buta, tidak mungkin dapat masuk ke pulau itu tanpa bantuanmu. Dia berhenti sebentar, tersenyum-senyum dan memukul-mukulkan tongkatnya di atas lantai di depannya. Sebelum sampai di sana mungkin aku sudah terjungkal ke dalam selokan. Akan tetapi kelakar ini diterima oleh wikau dengan alis berkerut, sama sekali tak lucu baginya. Marilah, Kun Hong, mari kuantarkan kau ke pulau Cincoacu katanya dan seketika hati Kun Hong berdebar tidak karuan ketika tangannya dipegang oleh gadis itu dan ditarik keluar dari kuil. Telapak tangan yang halus itu seakan-akan menyalurkan getaran yang membuat jantungnya meloncat-loncat seperti kata kepanasan. Segera dia menekan perasaannya dan diam-diam dia memaki-maki diri sendiri, kau betul macu keranjang, hidung belang seperti yang dikatakan lolki padamu. Gadis ini dengan hati jujur dan bersih menuntun tanganmu karena mengingat kebutaanmu, kenapa hatimu jadi geger tidak karuan? Tidaklah aneh bila dengan bantuan Hui Kau, Kun Hong dengan mudah dapat memasuki pulau Cincoacu. Hui Kau dikenal oleh para anak buah dan penjaga sebagai putri Cincoa Niu. Memang mereka sudah mendengar desas-desus mengenai keributan yang terjadi antara nona ini dengan ibunya, tetapi tetap saja mereka tak berani memperlihatkan sikap berbeda terhadap Hui Kau. Apalagi mereka tahu betul betapa lihai nona ini. Bahkan selain amat lihai, juga nona ini merupakan satu-satunya orang Cincoacu yang disedani oleh semua anak buah karena sikapnya yang selalu baik, sabar, dan suka menolong. Seperti bumi dan langit bedanya antara nona ini dengan ibu dan saudaranya yang kejam dan mudah saja membunuhi anak buah yang bersalah. Hui Kau mudah mendapatkan perahu dan bersama Kun Hong ia mendayung perahu itu cepat-cepat ke darat. Ia tidak mempedulikan pandang mata para anak buah ibunya yang terheran-heran melihat ia datang bersama Kun Hong, orang buta yang tadinya dianggap musuh yang datang mengacau Cincoacu. Akan tetapi keheranan ini pun hanya sebentar saja. Para anak buah Cincoacu sudah terlalu sering menyaksikan keanahan-keanahan di antara para tamu pulau itu, keanahan orang-orang Kang Hong sehingga mereka juga tidak begitu mempedulikan kejadian kali ini di pulau. Setelah menyeberangi telaga dan tiba di pulau, Hui Kau mengajak Kun Hong mendarat. Tegang juga hati Kun Hong pada waktu kakinya sudah menginjak daratan pulau itu dan hidungnya segera mencium bawa neka bunga. Apakah kita tiba di taman tanyanya perlahan? Betul, inilah tempat terbaik untuk mendarat dan dari sini mudah kita pergi menyelidiki tentang benda itu. Hui Kau, Kun Hong memegang tangan gadis itu tanpa ragu-ragu lagi karena dia merasa berterima kasih sekali dan pula sikap gadis itu yang amat ramah dan sewajarnya membuat dia tidak menjadi sungkan atau malu lagi, kau tunggulah saja di sini, jangan sampai ada yang melihatmu. Biar aku sendiri yang akan mencari Kacong Ho Atsu dan terang-terangan meminta kembali mahkota itu. Apabila sudah berhasil, baru aku minta bantuanmu lagi untuk mengajak aku menyeberangi telaga. Kali ini mau tidak mau Hui Kau tersenyum dan menarik tangannya. Kun Hong, Kau benar-benar berlaku sungkan kepada aku. Jangan kau kira bahwa aku demikian pengecut, membiarkankah sendirian menghadapi mereka yang lihai. Tidak, Kun Hong. Aku sudah sanggup dan hanya ada dua pilihan bagiku. Berhasil merampas kembali mahkota dan dengan selamat bersamamu meninggalkan pulau ini, atau kita gagal dan mati bersama di sini. Terharu hati Kun Hong. Dia menjura sampai dalam dan berkata lirih, kau baik sekali, kau benar-benar bidadari lahir batin. Aku berterima kasih kepadamu. Husah, diam, ada orang-orang datang, Hui Kau cepat menarik tangan Kun Hong dan diajak menyusup ke dalam gerombolan pohon kembang. Tentu saja Kun Hong dapat mendengar pula suara orang, hanya tadi karena dia terharu, maka dia kurang perhatian dan kalah dulu oleh nona itu yang selain mampu mendengar juga dapat melihat. Yang datang adalah dua orang, mereka berjalan perlahan-lahan sambil bercakap-cakap. Setelah jarak antara mereka dengan tempat persembunyian Kun Hong tinggal 10 meter kurang lebih, Kun Hong mengenal suara mereka yang bukan lain adalah Hui Xiang dan Bun Wan, putera ketua Kun Lun Pai. Tadinya dia sama sekali tidak merasa heran karena dia memang sudah tahu bahwa putera Kun Lun Pai itu menjadi tamu di Chin Chow Ache. Akan tetapi setelah dia mendengar percakapan dua orang muda yang kini berhenti dan duduk di atas rumpu tebal tak jauh dari situ, dia kaget dan tiba-tiba mukanya menjadi merah. Dia merasa segan dan sungkan sekali terpaksa harus mencuri dengar percakapan antara dua orang muda yang agaknya sedang bercumbu berkasih mesra. Terdengar suara Hui Xiang yang merdu merayu, suaranya mengandung kegenitan serta penuh kemanjaan. Kanda Bun Wan, kau sudah tahu dan tentu sudah yakin akan cintaku yang suci murni terhadapmu. Akan tetapi, sebaliknya, mana dapat aku tahu akan isi hatimu. Mana bisa aku yakin bahwa cintamu kepadaku pun sama sucinya? Kanda Bun Wan, kalau sekarang kau tinggalkan pulau ini, ahaha, bagaimana kalau kau tidak akan kembali kepadaku? Kun Hang mendengar ini merasa bulu tengkuknya meremang dan dia sudah bergerak hendak pergi diam-diam dari tempat itu, menjauhi mereka dan tidak sudi mencuri dengar percakapan semacam itu. Akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh tangan Hui Kau yang mencengkerah merat-erat, diguncang-guncang sedikit seperti memberi isyarat supaya dia jangan bergerak. Kun Hang merasa heran sekali mengapa tangan nona itu dingin dan gemetar. Tentu saja dia tidak tahu betapa dengan muka pucat gadis ini melihat betapa adiknya itu memujuk rayu, memeluk-meluk dengan sikap yang tidak tahu malu. Tiba-tiba Kun Hang merasa dadanya sakit. Teringatlah dia ketika dahulu mencuri dengar percakapan antara Hui Kau dan ibu angkatnya. Cinta Anil pernah memakai Hui Kau bahwa dia tergila-gila kepada Bun Wan. Hem, apakah sekarang Hui Kau menjadi cemburu dan iri hati melihat pemuda Kun Lun yang digilainya itu bercumbu rayu dengan Hui Siang? Aneh sekali, pikiran ini yang menimbulkan rasa perih di hatinya, sekaligus membuat dia mengambil keputusan untuk mendengarkan terus dan melihat Hui Kau tersiksa karena cemburu dan iri. Memang aneh sekali watak orang muda kalau sudah terbius asmara. Hui Siang, Kau begini manis, begini cantik jelita. Mana mungkin aku tidak cinta padamu dengan seluruh hatiku terdengar oleh Kun Hang suara Bun Wan, namun aneh baginya, dia menangkap nada suara agak mengkal. Ah, kanda Bun Wan, mana aku bisa percaya begitu saja? Cinta kasihku sudah aku buktikan, aku sudah menyerahkan raga dan kesucianku kepadamu. Tapi kau, Wan Koko, kau bersumpahlah. Suara Bun Wan menghibur, tetapi tetap saja kemengkalan yang tadi masih tertangkap oleh pendengaran Kun Hang yang amat tajam. Hui Siang, yang sudah-sudah mengapa kau tonjol-tonjolkan kembali? Kau tahu benar bahwa bukan salahku semata, tapi kau, ah, kenapa kau begini cantik dan kau pula yang mendorongku dengan sikapmu? Aku cinta padamu, tak perlu bersumpah. Aku percaya, kau seorang laki-laki gagah, tentu takkan menjilat ludah sendiri. Tapi, kau tentu segera mengajak orang tuamu datang untuk melamarku kepada ibu, bukan? Betul ya, Koko? Jangan terlalu lama, ya? Hem, soal itu, aku belum berani memastikan, kekasihku. Ayahku amat keras hati. Terdengar isak tangis tertahan. Kau harus dapat membujuknya, Koko, kau harus bisa, kalau kau tidak lekas-lekas datang kembali, aku akan menyusulmu ke Kunlun, aku tidak peduli. Baiklah, kau tenang dan sabarlah. Dan jangan menangis, sayang pipimu yang halus menjadi basah. Sekarang, buktikan bahwa kau benar-benar cinta padaku. Malam tadi kau berjanji hendak mengambil benda itu dan memberikan kepadaku. Mana? Suara huis yang tiba-tiba berubah manja ketika ia menjawab sambil memeluk leher Bunwan, Koko yang nakal, kau masih tak percaya setelah semua yang kulakukan padamu. Badan dan nyawa sudah kuserahkan, apalagi hanya benda macam ini. Sudah sejak tadi ku bawa. Kiranya gadis itu mengeluarkan sebuah benda yang bukan lain adalah mahkota kuno itu dan diberikannya kepada Bunwan. Pemuda itu menerimanya, memandangi dan menarik napas panjang. Heran sekali, benda macam ini saja diperebutkan orang. Hui siang, andai kata ibumu dan orang-orang lain tidak sedang pergi meninggalkan pulau, Kiraku kau tidak akan berani mengambilkan benda ini untukku. Ihaha, siapa bilang? Sebaliknya, mana kau berani datang dan malam-malam mencari aku? Hei hei, agaknya kau sudah hamat rindu kepadaku, ya? Dapatku lihat dari pandang matamu ketika kau datang dahulu. Hem, sebaliknya kau pun selalu mengharapkan kedatanganku. Hayo sangkal kalau berani dua orang itu kini tertawa-tawa, diselingi cumbu rayu yang memanaskan telinga kun hang dan membuatnya tidak betah tinggal di tempat persembunyiannya itu. Hui siang, kalau aku sudah membawa pergi mahkota ini dan ibumu kembali, bagaimana kalau dia bertanya tentang mahkota ini padamu mendengar pertanyaan Bunwan ini, seketika kun hang menaruh perhatian penuh. Eh, kiranya mahkota yang dia cari-cari itukah yang tadi disebut-sebut sebagai benda oleh mereka? Baru sekarang dia tahu dan perhatiannya tertarik pula. Hui siang yang tadi baru menangis sekarang tertawa-tawa genit. Apa sukarnya mencari jawaban itu? Aku bilang saja bahwa enci hui kau yang datang dan memaksaku minta mahkota itu. Habis perkara. Enak saja kau membohong, apa ibumu bisa percaya? Kalau hanya ia yang datang, apa kau tidak bisa melawan? Paling sedikitnya kepandayanmu tidak berada di sebelah bawah tingkatnya, bantah Bunwan. Ibumu tentu tidak percaya. Koko yang tampan tapi bodoh. Kalau aku bilang bahwa enci hui kau datang bersama si setan buta yang membantunya, tentu ibu percaya. Tiba-tiba Kunhang merasa betapa tubuh hui kau menggigil, napasnya agak memburu, tanda bahwa gadis itu sedang marah bukan main. Benar saja dugaannya, karena hui kau segera meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan membentak. Hui siang apa yang kau lakukan ini? Kemana harga dirimu sebagai seorang wanita? Kau membiarkan dirimu dipermainkan nafsu dan tiada hentinya kau hendak melakukan fitnah. Dan kau manusia Bun, sungguh kurang ajar berani kau melanggar susila di sini, keparat. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati dua orang muda yang sedang tenggelam dalam permainan nafsu, ketika tiba-tiba hui kau muncul sambil membentak marah itu. Lebih lagi Hui siang yang merasa sangat malu, terkejut dan heran. Perasaan-perasaan itu lalu berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi kemarahan besar. Budak hitam, tutup mulutmu. Ibu sudah tidak mengakui lagi kau sebagai anak angkatnya, kau bukan apa-apa denganku, mau apa kau mencampuri urusanku? Hayo Minggat, kau hanya mengotori pulau ini dengan telapak kakinbu sambil berkata demikian Hui siang sudah mencabut pedang dan serta menyerang bekas menci angkatnya itu dengan tusukan kilat. Hui kau tenang saja. Dia menghindar sambil berkata, Hui siang, betapapun juga, aku masih mengingat hubungan antara kita semenjak kecil. Kau sudah tersesat, suaranya mengandung kedukaan besar. Siapa sudi nasihatmu? Tengok dirimu sendiri, berjinah dengan jembal buta masih hendak menengganggu orang bercinta. Wan Koko, kau bantu aku bunuh mampus setan betina ini. Kembali Hui siang menyerang, kini lebih hebat lagi. Dasar dia memang mempunyai ilmu pedang yang ganas dan gerakan yang lincah, maka serangan ini tidak boleh dipandang ringan. Hui kau maklum pula betapa lihainya adik angkat ini, maka sambil melompat menjauhi ia pun mencabut pedangnya. Ia tidak berlaku sungkan lagi dan segera mengeluarkan ilmu pedang simpanannya yang selama ini dirahasiakan. Kaget bukan main Hui siang karena tiba-tiba lawannya itu menggerakan pedang secara aneh dan membingungkan, sama sekali tak dikenalnya. Hebatnya, semua serangannya tenggelam tanpa bekas menghadapi sinar pedang Hui kau yang aneh itu. Malah tidak demikian saja, selewatnya sepuluh jurus gulungan sinar pedang Hui kau sudah sangat rapat menyelimuti dirinya, menghadang semua jalan keluar dan ia terkurung rapat tanpa dapat balas menyerang lagi. Tiada habis keheranan menekan hati Hui siang. Selama ini, walaupun dia tidak berani menyatakan bahwa tingkat kepandainya lebih tinggi daripada Hui kau yang pendiam dan tidak suka pamer, akan tetapi jika dibilang ia lebih rendah juga tidak mungkin. Seringkali mereka berlatih dan dalam latihan ini tak pernah ia terdersak, biarpun mereka sudah berlatih pedang sampai 100 jurus lebih. Akan tetapi mengapa baru belasan jurus saja ia sudah tidak berdaya oleh jurus-jurus yang amat aneh ini? Mungkinkah ibu menurunkan ilmu istimewa kepadanya tanpa ku ketahui? Tak mungkin, pikirnya. Malah beberapa macam ilmu warisan ayahnya telah ia pelajari, diantaranya ilmu menguasai ular-ular, sedangkan Hui kau tidak suka mempelajari ilmu ini kecuali ilmu untuk menolak ular. Wan Koko, kau bantulah aku tanpa malu-malu lagi Hui siang berseru minta tolong kepada kekasihnya. Sementara itu, Bunwan tadi berdiri terlongong dengan muka merah padam. Sama sekali dia tidak pernah menyangka bahwa adegan antara dia dengan Hui siang disaksikan oleh orang lain. Malunya bukan main, apalagi terhadap Hui kau yang sudah dia ketahui wataknya yang halus dan budi pekertinya yang jauh berbeda kalau dibandingkan dengan Hui siang atau ibunya. Sudah beberapa kali dia datang berkunjung ke pulau ini dan diam-diam dia selalu merasa kagum kepada Hui kau, Nona bermuka hitam itu. Siapa kira Nona yang dia segani dan kagumi ini sekarang menjadi saksi hidup akan perbuatan dirinya bersama Hui siang yang melanggar sesila. Bunwan Koko, hayo kau bantu aku kembali Hui siang berseru, kini suaranya penuh penyesalan mengapa kekasihnya itu masih saja bengong dan tidak segera turun tangan membantunya yang sudah sangat terdesak oleh gelombang sinar pedang Hui kau yang amat aneh. Bunwan sadar dari lamunannya dan ketika dia memandang, dia kaget menyaksikan betapa Hui siang yang ilmu pedangnya sudah hamat lihai itu tidak berdaya menghadapi gempuran-gempuran Hui kau. Cepat dia mencabut pedangnya dan pada saat tubuhnya berkelebat ke depan, sinar pedangnya yang sangat kuat itu bergulung bagaikan agak mengamuk. Nona Hui kau harap mundur bentaknya dengan suara nyaring. Dua gulungan sinar pedang bertemu dan keduanya lalu melompat mundur tiga langkah dengan kaget. Masing-masing mengagumi getaran hebat yang keluar dari pedang lawan. Ilmu pedang bunwan adalah Kunlun Kiamsut yang sudah terkenal sekali di seluruh permukaan bumi akan kehebatannya. Juga pemuda ini adalah putra tunggal dari ketua Kunlun Pai, tentu saja dapat diketahui betapa hebat kepandainya apalagi kalau diingat bahwa semenjak kecil memang pemuda ini sangat gemar berlatih silat dan memang dia memiliki bakat yang baik. Tadi ketika dia menerjang maju untuk mengundurkan Hui kau dan menolong kekasihnya yang terdersak, dia hanya mengeluarkan juru sederhana dengan penggunaan setengah bagian tenaga saja. Akan tetapi, kagetlah dia ketika dia merasa betapa pedangnya telah membentur hawa pedang yang amat ampuh dan luar biasa sehingga memaksa dia harus melompat mundur tiga langkah. Sebaliknya, Hui kau kaget dan kagum sekali ketika ia dipaksa mundur oleh sinar pedang pemuda Kunlun ini dalam satu gebrakan saja. Masing-masing berdiri dalam jarak enam tujuh langkah dan saling memandang seperti hendak mengukur keadaan dan kekuatan masing-masing. Akan tetapi Hui siang yang sudah amat marah itu segera menerjang lagi, menyerang Hui kau dengan besar hati karena ia kini mengandalkan bantuan kekasihnya. Hui siang, kedatanganku ini bukan untuk bertempur denganmu, juga tidak ada urusanku dengan orang Kunlun ini. Akan tetapi menyaksikan perbuatan kalian yang tak tahu malu, benar-benar aku prihatin. Hui siang, kau dengarkan kata-kata Kui kau mencoba menyabarkan adiknya dan menghindarkan diri dari beberapa tusukan. Tutup mulut, budak hitam. Kau harus mampus. Wan Koko, hayo kita binasakan budak hitam kurang ajar ini Hui siang memaki sambil menerjang terus. Dengan terpaksa Hui kau mengangkat pedangnya dan kembali dua orang gadis itu bertempur hebat. Bunuan sudah menggerakkan pedang hendak membantu, akan tetapi tiba-tiba berkesyurangin dari belakang tubuhnya. Cepat dia membabitkan pedangnya ke belakang, kemudian membalikan tubuh dan mengganti kedudukan kaki sekaligus melakukan tusukan ke arah belakang dengan lengan diputar. Hebat gerakan ini dan seorang lawan yang membokongnya pasti akan dapat dirobohkan dengan jurus yang hebat ini karena tidak akan menduganya. Akan tetapi, matanya hanya melihat bayangan berkelebat lenyap. Begitu cepat gerakan bayangan ini. Tau-tau dia merasa punggungnya di langgar tangan. Cepat bagaikan kilat bunuan membalikan tubuh dan kakinya mendahului dengan satu tendangan maut ke bawah pusar dan pedangnya berkelebat dari atas pundak menyambar ke arah leher. Dia merasa yakin bahwa serangannya kali ini pasti berhasil. Memang hebat bukan main gerakan pemuda Kunlun ini. Bagus terdengar suara orang memuji dan bayangan itu melompat mudur lima atau enam langkah menghindarkan jurus dasyat dari bunuan ini. Kiranya bayangan itu adalah kunhang yang kini berdiri dengan tongkat di tangan kanan dan, mahkota kuno di tangan kiri, tersenyum-senyum dan matanya yang buta tak berbiji itu menggetar. Berdetak hati bunuan ketika melihat siapa orangnya yang tadi diserangnya itu, apalagi saat melihat mahkota itu. Otomatis tangan kirinya merabah punggung di mana buntalannya tersimpan. Mahkota kuno yang dia terima dari huisi yang tadi telah disimpannya di dalam buntalan pakaiannya. Tangan kirinya merabah-rabah dan hatinya mengeluh. Mahkota itu sudah lenyap dan terang bahwa yang dipegang kunhang itulah mahkota tadi. Wajahnya seketika menjadi pucat. Dia cukup maklum akan kesaktian kunhang yang pernah dia saksikan beberapa tahun yang lalu di puncak taisan, akan tetapi setelah orang ini menjadi buta, bagaimana agaknya malah lebih lihai daripada dahulu. Betapapun juga, bunuan tidak takut dan dia melangkah maju sambil membentak. Kua kunhang, berkali-kali kau menghinaku dan agaknya sengaja hendak menjadi perintang jalan hidupku. Kunhang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala sambil menarik nafas. Saudara bunuan, memang hidup ini ada kalanya aneh sekali. Agaknya jalan hidup kita sudah ditakdirkan oleh Tian selalu saling memotong. Dahulu aku bersalah padamu, akan tetapi kesalahan yang tidak aku sengaja sama sekali, dan untuk kesalahan itu pun aku sudah mengorbankan banyak sekali. Nyawa orang yang paling ku sayang di dunia ini beserta anggota badan yang paling ku sayang pula ku korbankan. Akan tetapi sekarang lain lagi, saudara bunuan. Aku berdiri di depanmu dan menentangmu bukan tidak sengaja malah, karena kau yang berada di jalan sesat. Wajah yang pucat itu menjadi merah lagi, merah padam. Ucapan ini merupakan ujung pedang yang seakan-akan menancap di eluluh hatinya. Kua kunhang, agaknya kau memang seorang laki-laki yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Aku berbaik dengan seorang gadis cantik, ada hubungan apakah urusan ini denganmu? Apakah kau wiri hati dan berusaha hendak merampas lagi seperti dulu? Hoho, belum tentu bisa sekarang, sahabat, karena matamu yang buta itu tidak menarik lagi untuk dirandang. Kunhang menjeleng kepala, suaranya terdengar kering, bunuan, biarpun urusanmu dengan orang-orang wanita tidak ada sangkut pautnya dengan aku, tetapi aku mengingat akan hubungan antara orang-orang tua kita, maka sudah sepatutnya pula apabila aku menegur sikapmu yang tidak baik. Bukanlah seorang gagah kalau suka mempermainkan wanita secara rendah. Meminang dan berjodoh sudah ada aturan-aturannya sendiri dan kau maklum bahwa siapa yang melakukan hubungan di luar nikah, dia adalah manusia berwatak rendah seperti binatang. Akan tetapi, kali ini aku tidak ada waktu mengurus hal itu. Yang kemaksudkan tadi adalah mengenai mahkota ini. Benda ini bukan milikmu, juga bukan milik penghuni Jin Chow Aki. Aku tahu siapa yang berhak memiliki mahkota ini, oleh karena itu harus kuambil kembali. Kun Hong, kau terlalu menghinaku. Kembalikan mahkota itu bentak berunwan sambil menerjang dengan pedangnya. Kun Hong cepat mengelap dan diam-diam dia mengagumi gerakan pedang yang hebat ini. Terpaksa dia pun menggunakan tongkatnya untuk menghadapi lawan tangguh ini. Tiga belas kali berturut-turut dia menangkis sambil berkata, Bun Wan, aku tidak ingin bertempur denganmu, juga tidak ingin bermusuhan denganmu. Percayalah, mahkota ini akanku serahkan kepada yang berhak menerima. Kau biarkan aku pergi dengan aman dari pulau ini. Akan tetapi mana bunwan mau mengalah begitu saja? Dia menghendaki mahkota itu bukan semata metu karena ingin memilikinya atau untuk dijadikan tanda cinta kasih Hui Siang, sama sekali bukan. Ada alasan yang lebih kuat baginya untuk memiliki mahkota itu, maka dia sekarang menjadi nekat dan melawan. Pedang di tangan bunwan meluncur dengan gerakan miring dari samping kiri, menjurus ke arah tubuh bagian bawah lengan atau iga kanan Kun Hong. Gerakan ini selain miring juga agak diputar sehingga sekelebatan hawa tusukannya akan terasa datang mengarah tunggung, sedangkan kaki kanan bunwan dibanting ke depan untuk disusul tendangan kaki kiri ke arah sambungan lutut lawan. Inilah gerak tipu dalam jurusin Sengkan Goat, bintang sakti mengejar bulan dari ilmu pedang Kun Lun Kiam Sud. Cepat dan kuatnya bukan kepalang. Kun Hong yang hanya mengandalkan pendengaran dan perasaannya, terkejut juga akan perubahan angin tusukan pedang yang berubah-ubah itu. Cepat-cepat dia menekuk lutut mendoyongkan tubuh ke belakang, mencokel dengan tongkatnya ke arah ujung pedang lawan. Kemudian, maklum akan gerak susulan tendangan itu, siku lengannya memapaki untuk menotok pergelangan kaki lawan dengan ujung siku. Aneh dan cepat gerakannya Kun Hong ini dan hampir saja kaki bunwan kena dihajar. Pemuda Kun Lun ini mengeluarkan seruan kaget dan heran, cepat dia menahan kakinya dan menggeser kaki itu ke kanan untuk meluputkan diri dari serangan susulan lawannya. Akan tetapi ternyata Kun Hong tidak menyerangnya. Orang buta ini hanya diam tidak bergerak, siap sedia menanti penyerangan berikutnya. Bunwan mengeluarkan bentakan nyaring, mengumpulkan seluruh tenaga dalam, lantas pedangnya berputaran cepat berubah menjadi gulungan sinar seperti payung. Kemudian, dari gulungan sinar itu menyambar cahaya tiga kali berturut-turut, sekali mengarah ke tenggorokan, kedua kali mengarah hulu hati dan ketiga kalinya mengarah pusar. Kiranya pemuda Kun Lun itu dalam penasarannya telah mempergunakan beberapa jurus simpanannya. Gerakan pertama tadi adalah jurus yang disebut Kim Mo Sem Bu, payung emas menari tiga kali, disusul gerakan menyerang Lian Chul Sem Kiam, tiga kali tikaman berantai. Hebat Kun Hang memuji. Terpaksa dia pun mengeluarkan kepandaian simpanannya untuk menghadapi serangan yang amat dasyat ini. Dari angin serangan saja dia maklum bahwa jangankan ujung pedang, baru angin yang datang karena gerakan menikam ini saja mengandung bahaya besar karena mampu membolongi baju menembus kulit daging. Dia berseru keras dan tongkat di tangannya berubah menjadi kemerahan yang bergulung-belung dan mengeluarkan hawa dingin. Tidak terdengar suara benturan senjata, namun tahu-tahu pedang di tangan Bun Wan tiga kali terpental balik, bahkan yang ketiga kalinya hampir saja melanggar pundak pemuda itu sendiri. Hampir saja senjata makan cuan jika Bun Wan tidak segera melepaskan pegangannya dan membiarkan pedangnya terpukul runtuh. Dia berdiri dengan muka pucat, memandang pedangnya di atas tanah dan bergantian memandang pemuda buta yang kini berdiri tegak di depannya dengan tongkat melintang di depan dada. Dada Bun Wan serasa akan meledak. Dahulu pernah dia terhina oleh Kun Hang dalam urusan tunangannya, Cui Bi, yang diserobot pemuda ini. Sekarang, untuk kedua kalinya dia menerima penghinaan, malah lebih hebat lagi. Sementara itu, Hui Siang juga mati kutunya menghadapi Hui Kau. Kalau Hui Kau mau sudah sejak tadi dia dapat merobohkan adiknya. Akan tetapi dia tidak tega dan sekarang melihat betapa Bun Wan sudah kalah ia pun berseru nyaring, terdengar suara keras dan pedang di tangan Hui Siang mencelat dan terbang entah kemana. Gadis cantik jelita yang galak itu, seperti juga Bun Wan, telah dilucuti. Kini ia pun berdiri tegak di depan Hui Kau dengan mat mendelik penuh kebencian. Akan tetapi Hui Kau tidak peduli kepadanya, melainkan bergerak melangkah ke depan Bun Wan. Matanya mengeluarkan sinar berapi-api yang membuat Bun Wan bergidik. Ada sesuatu dalam sikap nona muka hitam ini yang membuat dia tunduk dan bergidik. Orang Sibun, tanpa sengaja aku tadi sudah mendengar semua perbuatanmu yang tak senonoh dan sangat merusak kehormatan nama penghuni Chin Chow Atu. Ingat baik-baik ucapanku ini. Biarpun mulai sekarang aku tidak menjadi penghuni Chin Chow Atu lagi, akan tetapi kalau kelak aku mendengar bahwa kau tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikah dengan adikku Hui Siang secara sah, aku bersumpah akan mencarimu sampai dapat, dan mengadung nyawa. Saudara Bun Wan, ucapan nona Hui Kau ini memang betul. Sebagai laki-laki sudah berani berbuat harus berani bertanggung jawab, kata pula Kun Hong. Bun Wan tidak menjawab, hanya menarik napas panjang menekan perasaannya, ada Pun Hui Siang yang mendengar betapa saudara angka yang dibencinya itu juga si Mat Lebuta bicara untuk kepentingannya, ia hanya bisa terisak menangis. Kun Hong, mari kita pergi. Hui Kau menyambar tangan Kun Hong dan keduanya dengan gerakan cepat laksana burung-burung terbang, pergi dari pulau itu menuju pantai. Mereka tidak bicara sesuatu, tenggelam dalam perasaan masing-masing ketika menyeberangi telaga. Terima kasih telah menonton!